Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini kita mau mengatasi printer kanon mp258 disini ada tandanya e 1 3 lihat ini e 1 3 caranya mudah kita tekan tombol reset tombol reset ini kita tekan sampai nanti cateringnya bergerak kita tekan ya oke kita tekan tahan tunggu nah sampai cateringnya itu bergerak ini sebenarnya sebenarnya itu gak connect cateringnya itu tidak connect dengan printer jadi makanya dia gak mau ngeprint gak mau keluar kertasnya nah sampai kita tunggu prosesnya sampai kembali normal oke kita tunggu nanti teman-teman seandainya masih ngulang lagi dibersihkan bagian cateringnya nanti dibersihkan bagian konektornya nanti dibersihkan dulu ya kalau sudah dibersihkan baru kita baru digunakan kita tunggu proses sampai normal dulu baru kita print ya oke kita tunggu sampai normal nah ini mulai ngeprint ya mulai keluar kertasnya ya oke nah ini dia ini ini kembali normal ya yaitu caranya mengatasi E13 kalau error E13 pada MP258 demikian caranya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati